2023 itu sehubungan dengan air laut besar, ombak di Sulawesi, dua kota besar, satu kota kecil. Berapa kali belakangan ini, bahkan tadi perjalanan ke sini sampai sini, gue melihat padang. Ada apa nih? Bencana? Apa itu yang terjadi, jujur belum terlihat jelas. Busu suatu yang kurang diharapkan, gitu? Iya. Apa kabar bosku? Sehat. Sehat ya? Setahun ya? Setahun. Setahun, kurusan lu ya? Kurun. Setahun padang. Sakit-sakitan lu sekarang ya? Lu kemarin gue lihat itu, apa? Ikut militer ya? Iya, ikut militer. Itu militer apa sih yang lu ikutin? Itu komponen cadangan TNI. Maksudnya gimana? Jadi kayak tentara beneran, tapi cadangan. Buat? Nah, tugasnya nanti kalau misalkan ada perang, baru diturunkan. Oke. Maren kan gue buka di community kan? Nah, disitu banyak pertanyaan. Nanti gue mau tanyain nama lu di community yang curhat bang kan? Biar bisa representatifkan mereka punya pertanyaan. Sama banyak juga yang bilang katanya 80% prediksi lu banyak yang terjadi tuh. Cuma kalau yang lain-lain yang prediksi lu terjadi, apa aja yang lu tau? Initial R. Initial R, oke. Terus? Eh, ini? Yang di Sulawesi? Iya. Berhubungan dengan air ya? Iya, berhubungan dengan air. Itu ada tuh? Itu bener tuh? Iya. Itu pas gue lagi pendidikan tuh. Iya, iya, iya. Apa lagi? Penyanyi inisial A, narkoba. Siapa penyanyi inisial A, narkoba? Gue kok gak tau yang itu? Ada tahun lalu. Oh, iya. Terus kemudian? Ada yang meleset gak lu? Ada. Ada. Apa aja yang lu inget yang meleset? Sebenernya karena saking banyak ya bang. Iya. Lu banyak banget memperolehnya sih. Gue kadang-kadang bingung sama lu. Lu gak takut gitu loh. Maksudnya, resikonya gede loh. Lu prediksi-prediksi kayak gitu loh. Ini kemarin, gue baca di community. Gue langsung aja ke community gue ya. Karena emang temanya begitu kan. Kemarin gue buka, apa? Apa sih namanya istilahnya? Eh, bukan. Survei, survei ya? Survei. Ngomong undang-argumai nih. Prediksi apa yang kalian pengen tanya buat tahun 2023 nih. Disini. Ini lu jawab dulu udah nih. Katanya prediksi bola di channel Kamar Jerry. Ngomong pemenang. Pemenang Piala Dunia Merah-Biru. Katanya maksudnya gimana loh? Gue hilang 50 juta. Itu yang di Kamar Jerry. Memang dia nanya Piala Dunia. Terus gue kan, cara kerja gue tuh bang nyepos ya. Ngeliat. Tapi saat itu dia nanya, siapa yang menang? Gue cuma bisa bilang kisi-kisi. Akhirnya gue sebut lah yang merah, ada warna merah, ada warna biru. Biru. Lalu dari temen gue sendiri, Jerry bilang, Perancis. Sebenernya gue gak nyebut Perancis. Iya. Tapi sebelum itu, ada juga sehari sebelumnya, gue ada nyebut merah, gak hanya merah biru, merah biru kuning. Tiga warna. Entah kenapa yang muncul di gue itu, merah, biru, lalu kuning. Tapi kuningnya itu samar. Itu ada di Youtube gue sendiri. Itu untuk bicara Piala Dunia? Piala Dunia. Oke. Jadi yang gue sebutin sebenernya ada tiga warna. Merah, biru, dan itu bisa dicek tanggal berapa gitu. Di Youtube gue itu merah, biru, kuning. Tapi kuningnya samar, blur gitu. Kecil. Iya. Kalau menurut lo, di yang itu, lo salah prediksi atau emang lo tidak melihat jelas? Seinget gue sih, gue gak pernah menyatakan bahwa yang akan jadi the winner-nya itu merah biru. Enggak. Tapi yang muncul di gue itu, saat itu, merah biru, kuning, lalu merah biru. Gitu. Kenapa lo gak langsung aja? Lalu semuanya rame, Perancis-Perancis. Iya, lo udah tau kan itu event gede. Iya. Ini 50 juta nih ada lagi yang ngomong prediksi t**k. Dia prediksi Piala Dunia aja salah. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya lagi lo percaya. Namanya prediksi, bisa bener, bisa enggak. Soalnya masalahnya adalah, lo harus paksa dia untuk, ya mana nih, Perancis apa ini? Gitu. Kalau dia ngomong, baru lo sikat. Kalau dia gak ngomong, ya berarti abu-abu. Gitu. Nah ini juga ada yang nanya nih, nitip dong bang. Gue, May bisa gak memprediksi kematian sendiri-sendiri? Ini ada yang nanya nih, May. Bener, May? Lu gak bisa. Lu gak bisa, May? Gak bisa. Kenapa lu gak bisa? Kalau melihat fisik orang yang menuju ke umur, usia, bisa. Tapi kalau ke diri sendiri, enggak. Gak bisa? Bahkan pernah iseng buat di kamar, begini sendiri, matiin lampu, mau ngeliat diri sendiri, gak bisa. Gak bisa liat? Iya, kira-kira tahun depan gue gimana ya, coba ngeliat tuh. Gak bisa. Itu gue sering banget sih, dengar orang yang bisa prediksi gitu, punya kelebihan, dia gak bisa melihat dirinya sendiri ya. Iya. Dan gue sebenarnya bukan hanya diri sendiri yang gak bisa, tapi keluarga, orang tua, saudara, sama temen yang udah deket, atau yang udah kenal deket, itu gak bisa. Tapi lu bisa gak ngeliat prediksi orang lain bener atau enggak? Misalnya nih, kemana siapa? Nostradamus ya? Nostradamus. Nostradamus. Lu tau? Tau. itu apa ya? Peramal ya? Peramal. Peramal ya? Dia punya buku. Di bukunya itu, katanya, dia memprediksi, Ratu Elizabeth meninggal 2022 ya? Bener ya? Dan itu dia prediksi di tahun, berapa? 1955. Dan Nostradamus itu udah meninggal ya? Meninggal dunia ya? Dan itu terjadi. Nah, di situ juga ada, dia memprediksi Indonesia, ya bener ya, akan perang, sama Australia, 2037. Lu bisa, prediksi ke sana gak? Terjadi. Hah? Iya. Apa nih? Maksud lu? Ini mesti jelas nih. Jadi kalau prediksi si Nostradamus ini, gue gak pernah memprediksi seperti itu. Iya, iya. Dan baru denger ini, prediksi dia, prihal Indonesia dengan Australia akan perang. Tapi kalau ini, gue lihat sekarang, ketik ini, iya, akan terjadi perang antara Indonesia dengan Australia. Ini perang apa nih? Yang kalau, lu bisa lihat lebih jauh gak? Prediksi lebih jauh. Perang kita baku tembak gitu? Atau perang lebih ke perang politik, perang apa gitu? Dua-duanya. Perang politik iya, baku tembak iya. Kayak Rusia-Ukraina? Enggak separah itu. Oh, enggak separah itu. Tapi di perbatasan aja? Di perbatasan, ya. Oh, enggak sampai kecil. Skalanya kecil, tapi ada. Skala kecil tidak sampai besar? Tidak sampai besar. Tidak sampai besar? Yang kalah Australia. Iya, iya, iya. Nih, disini juga ada nih. Ramalan, 3 RKT kejadian nih. Cuma banyak banget R kemarin tuh. Iya. Gua gak tau R yang mana nih yang lu maksud. Yang lu sebut tuh R apa aja sih? RB. RB, betul. RD. Oke. R aja. R aja. Sebenernya, di tempat lain ada lagi R keempat. Cuma yang R keempat ini bagus. R keempat. Bagus. Gimana sih? Tunggu tuh, Ramalan lu tuh R yang pertama, yang R doang, R siapa nih? Yang mana? Yang R pertama doang. R doang, R doang. Oh R doang? Yang keempat? Enggak. Pokoknya kan lu ada R. Oh. Oh itu yang pertama R itu. R aja. Oh. Oke. Yang kedua RD. RD. Itu? Yaudah. Iya. Gua gak tau ya, gua ikut-ikutan ini udah ditanya sih. Community nih, Community ya. RB, RB. RRB. Yang itu. Kalau RB sih sebenarnya di salah satu TV nasional, ada gua sebut memang, ya mohon maaf, waktu itu memang kita sebut nama kok. Oh, lu sudah? Gak lama setelah dari sini deh, dari sini, kesana ke TV, di akhir tahun, kaledoskop gitu, terus bahas, sebut nama, langsung bahas, gua kasih peringatan disitu sama hostnya. Peringatan apa lu kasih buat itu? Bahwa, untuk beliau ini, hati-hati. Coba untuk, merubah diri. Kesalahan-kesalahan, hal-hal negatif. Ya, setiap manusia kan pasti ada negatif. Iya. Cuman, disana waktu itu memang, ada sebut nama. Oh, disebut nama ya. Jadi masalah gak buat itu? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Karena menurut gua juga, gua disitu, lebih, menasihati ya, kalau gak mau nasihati ya, gak apa-apa gitu. Cuma reminder aja gitu ya? Reminder aja. Oke, nah kalau kita lihat dari perkembangan situasinya nih, ya kan? Kalau yang R yang pertama itu, ya kan? R yang pertama itu, di 2023, bagaimana? Dia. Kan 2022, sesuai yang lu lihat tuh, 2023 gimana? Ada pelihatan gak? Prediksi gak? Kalau untuk hubungannya, ya gak lanjut. Gak lanjut? Bisa? Bisa. Oh. Kalau RB, bisa. 2023? Enggak. 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 Tapi? Yang perempuan masih bertahan. Oh perempuan bertahan? Ada kemungkinan pisah atau lu lihat pisah? Pisah. Wih, gue agak serem ngomorong sama kau ya. Oke. Karirnya gimana? Karir? Eh, yang bagus dong. Gelap. Aduh. Gak bisa berubah terang? Bisa kalau dia mau koreksi diri. Oke. Kalau dia mau dengerin banyak masukan dari orang. Mungkin nonton ini kali ya. Reminder gitu. Ini reminder aja kan ya. Dan lu bisa salah dong ya. Betul. Lu bisa salah ya. Kita harus cengli-cengli lah. Lu juga ada salah tuh, piala dunia. Betul. Gue tetap, gue belain lu pada ya. 50 juta, dia hilang. Gue belain. Lagian lu bengok, taruhan lu dodol. Orang coret-coret mukanya, taruhan 50 juta ya. Gue 5 juta hampir kalah lagi. Eh, tapi kan itu kan skornya 3 sama ya. Kok dia bisa kalah 50 juta sih? Iya loh. Aneh banget. Kan gak ada fournya. Oke, sampai dimana tadi gue? Aduh, udah seru deh. Iya. RD. Pisah. Ah, gak ada tanda-tanda pisah lu. Ada-ada aja. Jadi, ini nanti, ini kan kasus dia udah mulai adem nih. Iya. Kasus RD ini udah mulai adem, adem, adem. Hilang, bener-bener hilang. Bisa. Bisa terjadi atau 50-50? Kalau gue ngeliatnya terjadi sih. Ah iya. Tapi bisa salah. Cuman kan bisa salah. Iya, bisa salah. Bisa salah. Lawannya yang yang menyangkut RD ini menurut gue harus hati-hati. karena makin ke depan ini dia makin lost, makin lost control gitu. Dan akhirnya bisa bermasalah dengan hukum. Oke. Bisa sampai ke penjara. Seserius gitu? Hmm. Serius juga ya. Tapi ini bisa salah? Bisa salah. Bisa salah ya? Kalau tiba-tiba dia dapet teguran, hidayah, dia mau ngerubah diri. Betul. Itu kan kita udah pernah ngobrol di yang tahun lalu kan? Bahwa prediksi lu juga bisa salah. Betul. Karena bisa ya tetap aja lu bukan Tuhan kan? Betul. Prediksi kan? Terus ini apa nih? Ada di 2023 bakal ada resesi enggak? Kemarin kan rame tuh. Enggak. Eh? Kemarin tuh banyak tuh yang bilang kan apa? Ekonomi. Gelap. Jadi gini, kemarin itu kan banyak banget pemberitaan isu yang itu kayak nakut-nakutin. Hmm. Seolah-olah nakut-nakutin. Iya, seolah nakut-nakutin. Dia kan prediksi ya. Betul. Pakai data. Tapi kalau dari prediksi gue sendiri, gue melihat sih aman-aman aja. Aman-aman aja ya berarti ya? Berarti tidak seperti apa yang diprediksi melalui datanya mereka gitu ya. Betul. Nah, ini ada yang nanya. Artis-artis yang kesandung kasus LGBT, narkoba, siapa aja ya? Sama inisialnya. Kepo. Dari Eka Fitri Damaya. Gue bacain itu tuh. Iya, emang kita bacain dari community kan? Kita emang itu. Emang khusus hari ini untuk itu. Apakah Bapak tahu? Atau gelap ya? 2023, gue melihat ada selebritis inisial A prostitusi. Ketangkap polisi. Berarti cewek itu ya? Cewek. Oke, cewek. Oke. Oke, terus yang lo dapat lihat aja. Orang prediksi pakai data, dia pakai tangannya goyang-goyang. Gini. Kita tunggu dulu ya, guys. LGBT 2023 rame di media ada aktor masih muda, umurnya di bawah 30 tahun. Inisial B. LGBT ini maksudnya apa ya? Jadi ada isu yang keangkat di berbagai media rame yang menyatakan dia LGBT. Oke. Jadi kayaknya aibnya gitu, aibnya dia ya? Iya. Aibnya ke ke publik gitu? Betul. Oke. Bisa salah ya? Bisa salah ya. Apalagi? narkoba, narkoba. Narkoba perempuan selebritis single belum menikah narkoba inisial D. Cuek? Ini ada D-nya nih. Cewek. 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 Single. Single. Belum menikah. Kalau di media suka rame tersandung kasus narkoba. Profesi? Celebrities, artis. Celebrities, artis. Host, pemain film, gitu-gitu. Oke. Cukup ya? Tuh. Bercerai? Penyanyi. perempuan inisial R. Perempuan penyanyi inisial R. apa ya? Bahasanya single parent 2023 akhir menikah dengan pengusaha besar. Oh ini menikah? Iya. Oke menikah. Aktor laki-laki yang pernah tersandung masalah hukum 2023 kena lagi masalah hukum. Inisial R. R? R lagi? R yang kemarin? R yang sebelumnya, iya. Oh diantara R itu yang kemarin lu ramal tuh R ada banyak tuh? Iya. Diantara itu. Hukum apa? Berantem apa? Lebih ada dua kasusnya internal keluarga sama ribut ribut apa nih? Ribut dengan rekan kerja di luar baku hantam baku hantam si Anipar si Anipar tolong tanyain bang insial aja ya FS dan PC dan Baradae dapat hukuman berapa tahun itu ternyata lu jangan maksa diri jawab ya ntar blunder lo kalau dari apa ya kesatuan cops gue sih melarang untuk sehubungan dengan oh gak boleh jadi lu tidak akan itu ya gak apa-apa gak ya berarti ya FS dan kawan-kawan iya gak ya kenapa kenapa alasan apa lebih ke apa jaga ininya apa-apa gimana menghindari sesuatu apa gitu opini atau gimana jadi image kalau bisa kan gak usah bahas yang sehubungan dengan sekarang kan gue sendiri punya profesi oh iya itu dihindari gitu dan sudah diinstruksi bahwa hubungan itu sehubungan dengan FS jangan ini ya apa apakah lebih takutnya ke arah nanti digoreng dan institusinya nanti jadi tambah bagus lebih arahnya ke sana gitu ya biarlah hukumnya menyelesaikan itu tanpa ada apa lagi namanya tambahan-tambahan dari intervensi dari luar gitu ya maksudnya ke sana ya oke lah kita hormati lah itu oke pak siap aman ini ada lagi dari Irwan Agustiawan please jangan bahas yang R lagi udah dibahas tadi ini temen lu yang nanya tadi di community mending bahas siapa yang bakal menang di pemilu 2024 dan sosok presidennya seperti apa sama lagi nih udah ada ini instruksi gak apa-apa ya kalau yang ini aja organik sebenarnya kalau di ini ya bang kalau dulu kan gue sering banget tuh posing tapi belakangan gue sering liat di instagram gue tuh dari akun bapak yang ini stalking ngeview story gitu terus dari akun bapak yang satunya muncul juga serius loh masa sampai gue capture waktu itu ada beberapa beliau-beliau yang manto gitu satu dua tiga masa dia gak bisa pakai akun fake pakai akun makanya mungkin lupa oh lupa kali ya tapi nongol gak tahu kan pak lu gak mau kasih sedikit kisih-kisih gak ada boleh boleh oh boleh nih kalau ini sudah pasti laki-laki oh iya dong oh 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 oke jadi yang perempuan mohon maaf aduh keturunan berdarah jawa tapi jawanya campur serius nih dia melihatnya nih terus keturunan jawa campur dari nama tiga suku kata tiga suku kata namanya beliau terus fisiknya lebih kurang 170 cm gempal kuning langsap cuman kali ini gue mau jujur bahwa sekarang di penglihatan gue ini gue ngeliat ada dua dua sosok ini muncul dua sosok beliau ini muncul jadi sebelumnya bang gue pernah mencoba dan muncul satu satu sosok tapi kali ini sudah berapa kali coba termasuk sekarang itu muncul dua sosok yang mana lebih dominan yang tadi lu bilang tegap berisi tegas gak banyak bicara itu cukup itu cukup itu cukup itu oke nah ini juga ada saya baca di artikel berita yang tanya si rafi ahmad katanya tahun 2023 di pulau sulawesi ada tiga daerah bencana yang berhubungan dengan air apakah itu tsunami atau bukan gitu loh dia mau memastikan kayaknya mungkin rafi pernah nanya ke lu kayaknya iya pernah ya iya pernah apa itu yang gue liat itu ada 2023 itu sehubungan dengan air laut besar ombak yang gue liat tiba-tiba hujun iya gue lagi tak kaget gue ombak besar laut di sulawesi dua kota besar satu kota kecil dua kota satu kabupaten di sulawesi ombak besar sampai tsunami bisa diukur sebagai skala tsunami tsunami kecil oh tsunami kecil iya terus terjadi juga di perbatasan Sumatera Jawa Lampung Banten perbatasan itu ya Lampung Banten iya pinggir laut ya berarti ya pinggir laut oke kalau yang sulawesi lu bisa kasih keluar sulawesi mana kak manado oke makassar aduh sama ada kota kecil satu lagi di sulawesi sulawesi mana utara mana ada dong atau sebuah tempat di daerah sana dua tempat oke berbeda ya berarti ya yang paling parah di mana sulawesi utara utara yang mana nih yang manado atau yang 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 kota kecil kota kecil iya lu gak tau daerah mana itu ini kabupaten kabupaten iya yang gak jauh dari manado bulan-bulan apa itu ada bisa lihat gak 7-8 antara 7 atau 8 eh ini yang nonton bulan-bulan 7-8 ya jaga-jaga ya maksudnya bisa salah tapi lebih baik jaga-jaga ya kan gak ada salahnya betul kan gak ada salahnya bukan mempercaya ini sebagai suatu hal wah kalau gue percaya kayak begini gue jadi salah enggak bisa salah argumanya tapi jaga-jaga lebih baik atau tanpa ada prediksi atau ramalan pun kita tetap harus berjaga-jaga ya itu aja ya niatnya kesana ya guys ya lalu jaga-jaga itu aja soal artis inisial air yang katanya bakal kecelakaan tahun ini dari Reni Merara artis inisial air kenapa air-mu lu sih emang ada lu ada prediksi ada oh lu ada prediksi ya iya ada cowok-cewek cowok yang kemarin lagi bukan iiiih sebenernya gini emang em em gue sempet nyari tau em maksudnya gini setelah gue liat di 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 podcast tahun lalu kita berdua gue ngeliat yang salah satunya air segala macem dan jujur jujur gue berdoa semoga semuanya gak terjadi yang buruk-buruk tapi ya gue kan manusia biasa jadi gue kayak nunggu ini tanggal berapa ya ini hari apa ya sebenernya gue kalau dibilang aneh-aneh ini hari apa ya ini tanggal berapa ya udah habis bulan belum ya udah habis tahun belum ya ternyata yang ini belum terjadi oh yaudah bagus kalau memang kalau memang gak terjadi mungkin dia udah udah banyak doa banyak sedekah sehingga terlindungi gitu loh oh jadi lu ini sembari ngeliat juga doain ya sebenarnya kalau hal-hal buruk ya cuma kadang-kadang suatu hal yang memang sudah harus terjadi dia akan terjadi ya dan juga bisa tidak terjadi berarti lu tuh sebenarnya posisi di tengah-tengah juga aja gitu kan ya nah lu masuk ke militer itu tujuan hidup lu apa sebenarnya sebenarnya gini bang gue dari ya lebih kurang udah dua tahun pengen pengen ya dari hati kecil ngerubah branding gue sendiri branding lu yang bawa lu adalah seorang dikenal orang sebagai indigo atau orang nyebut paranormal bahkan banyak juga DM whatsapp nyasar masuk ngatain dukun santet dukun ini segala macem kenapa sih lu pengen ngerubah itu apa kenapa dari hati kecil sih gue ngerasa gue gak nyaman bukan bukan takut atau apa ya tapi mungkin karena pertimbangan gue gue memikirkan pertama orang tua orang tua di sumatra terus saudara segala macem yang mana banyak orang-orang di sekitar mereka jadinya jadinya mandang keluarga gue tuh kayak oh anaknya kan jadi kakak gue yang paling tua laporan adeknya kan yang dukun itu oh kesana iya kesana dan gue sedih sedih karena imbasnya jadi kena ke saudara ke orang tua ke keluarga iya bilang bahwa sebenarnya ini tuh bukan keinginan gue gitu bukan cita-cita gue untuk jadi seperti sekarang dan gak pernah direncanakan mengalir aja sampai akhirnya lebih kurang dua tahun lalu gue mau merubah branding gue ini sebagai indigo paranormal atau para psikolog ini dengan profesi lain nah sekarang kalau dengan profesi militer kayak gitu maksudnya kedepannya lo mau jadi apa pertama ya mungkin gue terlalu ini kali ya terlalu lebay kalau bilang oh gue up di negara bela negara segala macem tapi di sisi lain gue berharap yaudahlah gue sampai bilang sama Tuhan kalau malem Tuhan bisa gak sih oke gue tetap di entertain kalau lo mau ngasih gue di entertain tapi bisa gak sih gue jadi presenter TV presenter news anchor atau pemain film atau pemain sinetron karena gue ngerasa bakat gue juga ada disitu oke ada passion juga disitu bisa gak sih Tuhan gitu temen gue banyak kenal katakanlah contoh casing director ini segala macem blablabla tapi gue tipikal orang yang gak pernah berharap dan minta ke manusia gue cuman minta sama Tuhan terus ada jawaban gak? semakin gue minta semakin gue tanya jawabannya malah profesi gue sekarang ini semakin naik semakin menjadi-jadi kalau lo melihat prediksi diri lo sendiri gue atau lo bisa prediksi gak kalau ini lo one day akan berhenti prediksi atau ngeramal gak? akan berhenti one day? iya berarti bisa ya bisa iya berarti bisa atau itu keinginan lo lebih kayak keinginan lo antara bisa atau keinginan lo gak tau ya? iya tapi berhenti berhenti? iya pasti? pasti dalam waktu cepat apa lama? lama maunya cepat ya berharapnya cepat sama aja kalau gitu berharapnya cepat oh iya ada nih yang nanya kabar covid dan virus lainnya di 2023 yang berhubungan berarti tentang dunia kesehatan nih hilang hilang gak ada nih kita covid-covidan ya isu covid gak ada gak ada gak ada virus baru? virus baru yang hubungan dengan covid varian baru covid gak ada tapi ada virus lain cuman bukan virus yang mewabah soal global bukan bukan yang kayak kemarin nih kemarin kita gak sampai MPKM jilid 1 2 3 4 5 6 gak ada ya? iya gak ada oh cuman ada virus aja gitu ya? tidak sampai mempengaruhi masalah kesehatan seluruh dunia ya? enggak cuman tetap harus waspada waspada aja ya? iya oke cakep ada lagi gak prediksi? sebelum kita selesai nih prediksi terakhir ada satu wah gue berharap ini hal baik gue juga bener-bener berharap gak ada musibah gak ada balak malah petaka apapun mudah-mudahan dan gue juga berharap semoga orang-orang di luar sana untuk kota ini yang gue sebutkan jangan marah gue berharapnya bisa bisa berserah diri banyak beribadah minta tolong pada Tuhan banyak berdoa tapi entah kenapa berapa kali belakangan ini bahkan tadi perjalanan kesini sampai sini dan sekarang gue melihat Padang ada apa ini bencana atau apa itu yang terjadi jujur belum belum terlihat jelas tapi Padang di kepala lu ada Padang gitu iya tapi belum melihat jelas iya musuh sesuatu yang kurang diharapkan lah ya gitu iya tapi gue berharap ya mudah-mudahan hal baik mudah-mudahan hal baik oh bisa hal baik juga ya iya oke bisa hal baik bisa hal gak baik betul dua tapi lu belum tau belum tau cuma keluar nama Padang betul oke kita doakan yang bagus pastinya kan ya iya pastinya doakan yang bagus soalnya gue bapak gue orang Padang iya bobo suku ya iya gue pasti doakan Padang yang bagus ya tapi jangan semuanya kita telan bulat-bulat betul karena apa yang terjadi disini kita ngobrol ini ya hanya sebagai tontonan dan reminder aja untuk kita lebih waspada supaya kita itu jangan sampai lupa kalau kita nih manusia bisa salah argumen bisa salah betul kita semua bisa salah cuman waspada itu tidak ada salahnya itu dia apalagi sudah ada gak yang suruh-suruh mengaku oke oh itu rame di tiktok kemarin ya oh itu di tiktok pak kemarin rame pak ada pelihatan gak pak katanya ada yang mengaku mesias kemudian dia kemudian punya sekutu ya ada yang mengikuti ya gitu katanya no yes no 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 apa nih no dateng gak ada menurutku gak ada mesias dateng ya gak ada berarti itu hanya berita rame-rame aja ya gitu ya isu isu aja ya gak ada ya gak ada gak ada cuy tuh jawab tuh kalau ditanya kapan kiamat nah itu gue gak berani lu ada pelihatan gak berani karena tunggu tunggu gak beraninya apa nih jadi kalau ngeliat dari pertama dulu ada senior mama loren iya beliau bilang kiamat di apa iya di 2000 berapa iya 2012 kiamat ya terus netizen bilang yang kiamat mama lorennya katanya ya beliau bilang gelap kan dia bilang gelap iya tapi masuk akal juga sih kan emang gelap gitu ya kadang ini sih bang apa yang gue yakin sama kayak apa yang diliat mama loren apa yang kita liat itu kan setelah gue liat nih misalkan oh gelap gitu setelah itu gue harus menapsirkan itu apa iya kalau salah tapsir ternyata diri sendiri gitu loh nah itu kan lu yang gelap iya iya sih jadi kayak begini ya kayak lu ngeliat wah gelap ini kayaknya kiamat nih gitu tapi kan bisa kiamat antara kiamat di dunia atau lu nya yang udah selesai gitu kan maksudnya gitu ya maksudnya lu takut ya oh berarti lu bisa prediksi diri lu sendiri tuh ada pelihatan itu tapi ini keringet sebenarnya mungkinnya mungkin antara antara mau atau gak mau gitu ya takut juga ya iya iya kalau prediksi orang lebih gak takut ya emang paling biasa nih kadang kalau malem tidur nih subuh udah dikasih tidur muncul nih bang gini kayak yang gue liat diri sendiri nih gue lagi jalan gue langsung gini-ginain takut sendiri tukang prediksi prediksi diri sendiri takut sendiri hahaha hahaha hahaha